Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar ungkap beberapa kasus tindak pidana BAPOKTING, bahan pokok dan bahan penting, selama kurun waktu sebulan. Dalam pengungkapan ini, setidaknya ada 12 kasus yang terungkap dengan total 15 tersangka. Direkturat Reserse Kriminal Khusus Krimsus Polda Jabar berhasil mengungkap kasus tindak pidana BAPOKTING selama kurun waktu sebulan. Berbagai pengungkapan mulai dari mengganti kemasan tepung terigu, penjualan pupuk subsidi, oplos beras bulok, penyalahgunaan gas bersubsidi, dan penjualan solar ke industri. Menurut Kabit Humas Kompenspol Jules Abraham Abbas, dalam pengungkapan ini setidaknya ada 12 kasus yang terungkap dengan total 15 tersangka. Ada pun barang bukti yang turun, diamankan diantaranya adalah terigu 24.450 ton, kemudian juga ada solar, ada LPG sebanyak 193 tabung, dan juga beras 870 kg. Polisi menerapkan berbagai pasal terhadap pelaku, diantaranya adalah pasal 100 ayat 1 Undang-Undang RI, nomor 20 tahun 2016 tentang ancaman pidana 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah.